Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sadurur Salambur Sakasur Hari ini kita bertemu dengan Bang Sujud Bang Sujud dalam karir HMI luar biasa Orang Cirebon bisa wakil sekjen PBHMI Itu luar biasa itu Dari Bandung aja Belum tentu nih Ini dari Cirebon ya Cabang ya belum istimewa lah Biasa gitu Nah ini Bang Sujud boleh setuju boleh tidak ya Manusia akan sukses apabila dia menggunakan tuyul Tuyul itu singkatan bukan tuyul binatang yang memindahkan uang Yang pertama itu temukan passion kita Jadi banyak orang yang Mandeg karirnya itu Ada kemungkinan besar Dia memilih pekerjaan tidak sesuai dengan passion Nah itu surat alisro Ayat 84 ya Sakilati itu bakat dan lingkungan Nah mengukur kita Passion kita adalah Kegiatan yang Kita Mau mengorbankan Seluruh pikiran Perasaan dan untuk sesuatu yang kita cintai Nanti Daya tahan kerjanya lebih hebat Kalau kita kerja sesuai dengan passion Kegiatan yang kedua U Nah itu ulet Nah ulet itu melibatkan teknologi Dulu sebelum ada Grab Sebelum ada Gojek Itu kalau Brewbird Masuk ke daerah baru Itu didemo sama orang Tapi setelah Ada Gojek dan Grab Ini menurut Halil Tanjung itu Orang ranking 3 terkaya di Indonesia Brewbird yang mendemo Gojek Karena ditinggalin penumpang Nah itu Jadi kita ini Banyak ya Beca Sekarang dirontokkan oleh Gojek Grab Banyak kak Semua dirontokkan Wartel Warnet hilang lagi Yang dagang PCD Sekarang udah gak ada Jadi ulet disini adalah Harus melibatkan teknologi Siapa yang tidak menguasai teknologi Maka dia akan terlindas oleh Jamal Nah kemudian yang ketiga Yakin usaha sampai Nah itu ada Ininya Al Hurjarat ayat 12 Kemudian Yakin usaha sampai Keyakinan itu terbangun Atas semangat yang Tinggi Kemudian yang kedua Adalah Unggul Manusia unggul itu Ada Empat karakter yang harus dimiliki Yang pertama Kritis Munda harma Jangan langsung ditelan Dikunya dulu Di Olah dulu Nah ciri-ciri orang tidak Kritis itu seringkali Ketika menyenangi Seseorang Apapun yang Dikatakan Dibenarkan Begitu sebaliknya Kalau sudah benci sama seseorang Apapun dikatakan Salah terus Nah itu ya Kemudian yang kedua Keknya itu kreatif Kreatif itu Kere dan aktif Jadi kalau Masih kere Harus aktif Kreatif itu Membangun Hal-hal yang baru Yang belum ada Seperti HP Dulu Tidak kebayang Telepon Tidak pakai kabel Maka harus muter-muter Begitu Harus menciptakan Nah ini dimiliki Orang Yahudi Sayang kita Nah itu unggul Kemudian Baru dua Kolaborasi Jadi empat Kolaborasi itu Seperti berjamaah Seringkali kita Orang Islam itu Berjamaahnya Di masjid saja Di masalah-masalah Sosial lingkungan Tidak berjamaah Ini Tidak sebagaimana Rasulullah Kemudian Komunikatif Nah tablik itu Komunikatif Jadi empat K itu Kritis Kreatif Ya Komunikatif Dan kolaborasi Ini Jiri manusia unggul Kayaknya Terang lagi Yaitu langgang Langgang itu Istiqomah Terus Jangan pindah-pindah Profesi Seperti menggali sumur Tiga meter Tidak ketemu Gali lagi Pindah lagi Terus Saudara-saudara Seduruh Sakasur Di Arab Saudi Itu Satu kilometer Cari air Merubah Tanah yang Gersang menjadi sumur Begitu juga Di Republik Rakyat Cina Daerah-daerah Yang Tuan Luz Itu Ngambil uang Ngambil air Satu kilometer Ya Ya gitu Pak Sujun Ayo Sini Gimana Boleh tidak setuju Boleh setuju Ya setuju sekali Ini udah simple kan Setuju sekali Nah Intinya satu Bahwa melakukan sesuatu Apapun itu harus ada instrumen Ya Tadi yang disebutkan oleh Kang Haji itu Bagian dari instrumen itu tadi Ya Ya kan Dimulai dari tuyul Itu juga saya pikirkan Tadi bagian dari instrumen Ya Kan gitu Jadi istilahnya kalau Bahasa anu cuma ada Hardware Ada softwarenya lah Karena tanpa itu Ya tidak mungkin lah Melakukan sesuatu Tanpa sesuatu Gitu kan Pertanyaan saya Apakah Kang Sujun Hari ini Sesuai dengan Apa yang dicita-citakan Sejak kecil Apa tuh Hidup ayo nao Oh iya Jadi Ya Apa yang saya jalani sekarang itu Memang Komitmen yang Sudah saya bangun Sejak saya kecil Walaupun memang Ternyata Huyang jadi naon Bahwa Waktu kecil Pelaku usaha Pelaku usaha Sekarang gimana Sudah terlaku Pelaku usaha Sampai hari ini Saya jalani Kalau kemudian memang Mengalami banyak dinamika Sebagai pelaku usaha Memang itu bagian dari Memang dinamikanya Seperti itu Bergelombang Berbeda antara pelaku usaha Dengan karyawan Kalau karyawan itu kan Konstan ya Karena statusnya Dia menerima upah Kalau pelaku usaha itu kan yang memberi upah Atau yang melakukan usaha itu sendiri Kan begitu Jadi katanya ada dua jenis manusia Manusia yang Datar gitu ya Relatif datar Stabil gitu Nah kalau pengusaha politisi itu Harus mampu Hidup di atas dan di bawah Gelombangnya harus tinggi Betul Nah kalau kita Melawan itu ya Sakilati itu Melawan karakter yang diberikan Tuhan Berat Jadi kalau grafik itu Mohon maaf Untuk karyawan itu kan Seolah-olah Naiknya dikit Hampir lulus ya Landai Tapi kalau pelaku usaha Grafiknya itu kan Begitu Kayak Candlestick Candlestick itu Seperti misalnya orang trading itu kan Langsung untung besar Langsung jatuh lagi Naik lagi Nah itu memang didambahkan Pertanyaan terakhir Ya 2024 Pemilihan presiden Kang Sujud Pengennya siapa yang jadi presiden Dan apa ininya Ya saya Melihat dari kualifikasi Calon-calon 2024 Ya yang sudah Sangat layak Sejauh ini yang Dalam pandangan saya Hanya Bang Hanis Ya apa ininya Tiga poin saja Tiga poin penting Beliau memenuhi beberapa Unsur-unsur itu Sisi Cerdas Komunikatif Misinya oke Berpengalaman ya Pengalaman juga oke Gitu kan Moralnya apalagi Kan gitu Pengalaman-pengalaman juga banyak Termasuk di dalamnya Maaf Dari sisi juga komunikasi internasional Sudah Membanggakan ya Oke Terima kasih Nanti kita sambung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh